Asril Hermansyah ungkap penyebab tak dekat dengan Kris Dayanti. Kalau tidak ada Asyanti mungkin aku jadi orang nggak jelas. Asril Hermansyah sempat kehilangan arah hidup saat menyaksikan perceraian orang tuanya Anang Hermansyah dan Kris Dayanti. Saat itu umur Asril masih 11 tahun, namun harus mengalami cobaan berat dalam keluarganya. Namun, di tengah kesedihan mendalam yang dirasakannya, hadirlah sosok Asyanti yang kini menjadi ibu sambungnya. Sebelumnya, Asril sempat mendapat komentar miring lantaran menyebut Asyanti sebagai penyemangatnya. Asril mengungkap bagaimana sosok Asyanti menjadi cahaya baru dalam hidupnya saat harus berpisah dengan ibu kandungnya. Yang paling penting karena ada bunda sekarang pun kalau nggak ada, aku nggak tahu. Mungkin jadi orang yang nggak jelas, kata adik Aurel Hermansyah itu dalam podcast bersama De. Karena yang paling terpenting itu ya karena adanya bunda. Kalau misalkan waktu itu nggak ada bunda aja. Sekarang pun aku nggak tahu gimana. Lu bisa jadi orang kayak gimana itu kalau nggak ada bunda? Nggak tahu. Mungkin. Bisa. Nggak jelas lah. Nggak jelas ya? Pergaulan lu bisa apa? Pergaulan. Karena kan mungkin dari situ stressnya bisa kayak yang lain. Kita nggak tahu ya. Cuma karena ada bunda di situ, nggak bisa. Dia udah besarin gue, gue harus bikin bangga. Sejak kecil Asril sudah terbiasa curhat kepada Asyanti yang dipanggilnya dengan sebutan bunda. Asril juga mengungkap bagaimana beratnya masa-masa sekolah yang dijalaninya. Namun, semua bisa dilalui berkat Asyanti. Masa-masa berat itu masa sekolah. Kalau sama bunda nggak ada yang ditutupin, jelasnya. Di samping itu, Asril lebih merasa sangat nyaman jika berbicara dengan sang bunda. Dibandingkan dengan Anang, Asril lebih banyak curhat ke Asyanti. Merasa aman aja kita, merasa dipeluk gitu, itu yang terbangun sampai sekarang. Bokap aja jarang cerita pasti sama bunda, pungkasnya. Asril Hermansyah ungkap penyebab hubungan dengan ibu kandungnya, Chris Dayanti tidak terlalu dekat. Dikatakan Asril Hermansyah, hal itu terjadi karena Chris Dayanti saat itu sibuk dengan jadwal panggungnya. Kalau dulu Mimi itu penyanyi nomor satulah, tiap hari tuh pasti nggak ada di rumah, jobnya pasti setiap hari ada, dua sampai tiga kali, ucap Asril. Maka itu, saat masih kecil, Asril lebih sering bersama kakaknya, Aurel Hermansyah dan ayahnya, Anang Hermansyah. Banyak waktu tuh sama Aurel, sama mbak Art, sama bokap. Karena bokap kan bikin lagu di rumah, orang studio, ujar Asril. Kendati demikian, Asril tak merasa sedih meski jarang memiliki waktu bersama ibundanya. Asril memahami saat itu Chris Dayanti tengah populer. Lagi pula ia merasa senang dengan pencapaian ibundanya. Mungkinkan saat itu Mimi seorang penyanyi nomor satu juga, kayaknya pas gue kecil kalau nggak salah bayaran penyanyi termahal itu nyokap, jadi jobnya memang luar biasa waktu itu, jelas Asril. Masih, masih ada waktu buat kita cuma, ia kan sekolah juga, pungkasnya. Asril Hermansyah tahan tangis saat kenang pengorbanan ibu sambungnya, Asyanti. Asril Hermansyah menyebut Asyanti belikan mainan mahal yang dimintanya dari hasil uang menyanyi. Kayak dulu, gue inget banget, ada mainan lumayan mahal, 5 juta waktu itu. Gue bilang, bun, mau itu, cerita Asril. Karena kondisi keuangan Asyanti yang belum stabil saat itu, istri Anang tersebut tak langsung mengiyakan. Si bunda waktu itu kan mungkin masih proseslah, keuangan belum stabil. Nak, tunggu ya, tunggu bulan depan bunda nyanyi, bunda beliin, lanjut Asril dengan suara bergetar menirukan ucapan sang bunda. Dan Su yang mendengar itu sampai dibuat keheranan. Ia tak percaya Asyanti pernah hidup susah. Asyanti pernah ngalamin kayak gitu ya, sahutnya. Iya, itu yang buat sampai sekarang tuh gue sedih gitu loh, tandas Asril. Tapi dibeliin akhirnya. Tanya Densu penasaran. Akhirnya dibeliin, jawab Asril. Mendengar cerita Asril, Densu merasa terpukau dengan watak Asyanti. Sebaik itu ya bunda Asyanti ternyata ya, kok banyak banget yang hujat dia ya, seloroh Densu heran. Di momen itu, Asril juga mengaku lebih nyaman dengan Asyanti daripada Kris Dayanti. Mulanya Densu menanyai Asril bahwa dirinya lebih nyaman dengan Asyanti. Tapi kalau secara keadaan lu lebih nyaman sama bunda Asyanti, tanya Densu memastikan. Asril membenarkan. Betul, jawabnya mengangguk. Karena memang hadirnya dia itu apa ya, dulu itu setiap pulang sekolah gue nangis itu ya gue bisa cerita cuman sama bunda, tukasnya. Nangis mulu lo gara-gara itu. Timpal Densu, adik kandung Aurel Hermansyah ini kemudian menggambarkan kehidupannya saat itu. Ya pasti, karena kan itu berat, itu masa-masa berat, masa-masa berat itu masa-masa sekolah, jelas Asril. Asril menyebut dirinya adalah pribadi yang sensitif. Iya sensitif ujarnya. Isyaratkan menerima bulian, Asril enggak menanggapinya kala itu. Ya enggak gue tanggepin sih teman-teman itu. Kalau dari dulu gue punya jagoan, mungkin mereka takutkan. Tapi gue kip aja di dalam hati terus, terangnya. Bahkan, untuk sekadar bicara, ia harus dipancing terlebih dahulu. Betul, kalau ngomong harus dipancing, tandasnya. Memahami situasi Asril, Densu merasa putra mengerti alasan putra anang itu lebih nyaman pada Ashanti. Itulah Bunda Ashanti ya, sahut Densu menyimpulkan. Asril Hermansyah sempat dihujat netizen gara-gara tak sebut nama Chris Dayanti di video TikTok, malah sebut Ashanti. Sekilas tak ada yang aneh dari konten tersebut, putra kedua anang Hermansyah dengan Chris Dayanti itu tampak mengikuti tren yang tengah viral di TikTok. Dalam video itu, Asril awalnya memperlihatkan foto dirinya sendiri dengan dibumbui ikon baterai yang tersisa angka 1% alias nyaris abis. Foto tersebut lantas berubah menjadi potret kebersamaan Asril bersama anang Hermansyah dan Ashanti yang berdiri di depan Kaabah. Terdengar pula lagu dari Judika dan Duma Riris bertajuk, sampai akhir, dalam foto tersebut yang berbunyi, selama nafasku masih berdetak. Menariknya, baterai yang nyaris abis itu berubah menjadi terisi penuh hingga 99% seolah mengisyaratkan orang tuanya itu adalah sumber kekuatannya. Lirik lagu tersebut kemudian beralih menjadi, dan jantungku terus memanggil indah namamu. Takkan pernah hati ini mendua, sampai akhir hidup ini. Ditambah lagi, adik Aurel Hermansyah itu juga menuliskan keterangan yang menunjukkan betapa pentingnya sosok anang dan Ashanti dalam hidupnya. Penyemangatku, tulis Asril singkat, unggahan tersebut sontak ramai mendapat kritikan dari netizen. Tak sedikit yang menyayangkan sikap Asril yang tidak menyebut Chris Dayanti dalam konten tersebut. Bahkan, netizen juga mempertanyakan perasaan Chris Dayanti yang notabene-nya adalah ibu kandung Asril apabila melihat video buatan putranya itu. Asril betapa berjuang ibu kamu mengandung kamu, melahirkan kamu, tulis akun atrak mengingatkan. Kamu beda ya sama Aurel kalau Aurel duanya disayangi pas disuruh kasih bunga juga dia bagi bungan dia kasih ke kedua ibunya, sindir akun ATM. Namun, sebagian netizen juga terlihat membela netizen. Banyak yang memahami posisi Asril yang juga tidak mudah mengingat kasus perceraian anang dan Chris Dayanti beberapa tahun silam amat ramai diperbincangkan publik. Ibu yang melahirkan kita memang gak ada gantinya, tapi sakit hati dan trauma tidak akan pernah lupa, bela akun etani asteris asteris asteris. Berdamai sama keadaan itu susah ya Guis, apalagi kalau kita belum pernah di posisi zil, tutur akun etren asteris asteris. Asril pun mengaku pendekatan yang dilakukan Asyanti dalam mengobati luka hatinya begitu luar biasa, sebab dirinya juga bukan seseorang yang mudah menceritakan apa yang dirasakan. Karena itulah, tidak heran jika kini Asril bertumbuh menjadi sosok yang sangat mencintai sang ibu sambung. Sayangnya, besarnya rasa cinta Asril ini membuatnya ramai di cibir warganet, sebab dianggap melupakan perjuangan ibu kandungnya, yakni Chris Dayanti, yang sudah melahirkannya. Bahkan cibiran ini tetap terlihat di kolom komentar akun TikTok at El Nino Info yang mengunggah potongan obrolan Asril dan Densu. Bahkan ada yang belak-belakan membandingkan Asril dengan anak-anak Sule yang terlihat sangat menyayangi almarhumah Lina Jubaedah. Bangga banget sama anak-anak Sule, meski ibu kandungnya memilih pergi demi laki-laki lain, anak-anaknya tetap hormat dan bangga hingga ibunya telah tiada, komentar warganet. Zil, mamah KD juga ada perjuangannya loh buat kamu, dia memperjuangkan kamu untuk melihat dunia, taruhannya nyawa, tulis warganet. Kalau gak ada mimi kamu tidak terlahirkan Jil, kita hidup ini memang ada ujiannya berarti kamu sudah melewati ujian itu, jangan lupakan orang tua, timpal yang lainnya.